Pemerintah Desa Padamulia Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung realisasikan anggaran tahun 2020. Karena situasi pandemi COVID-19, maka sebagian anggaran dipokuskan untuk penanganan COVID-19, diantaranya dari dana desa untuk BLT, pengadaan masker, dan kegiatan tanggap COVID-19 lainnya. Selain itu, dari dana desa, pemerintahan Desa Padamulia menerapkan pembangunan infrastruktur, diantaranya pembangunan rabat beton dan rutilahu yang berjumlah 6 unit. Rabat beton di wilayah RU14 yang panjangnya 250 meter, telah seriasinya dari dana desa. Salah satu penerima manfaat bantuan rutilahu mengucapkan terima kasih kepada kepala desa Padamulia. Atur Nuhun Pak Kades, rumah saya diperbaiki, semoga berkah. Ini program rutilahu dari dana desa berjumlah 6 unit, dan dari program raksa desa 2 unit, dan dari disperkintan pun ada alhamdulillah sebanyak 2 unit. Semoga bermanfaat dan menjadikan masyarakat Padamulia lebih jaya, lebih sejahtera. Terima kasih Bapak Iwan Kartiwa telah menyelenggarakan program untuk membangun desa Padamulia. Ada pun dari raksa desa, diantaranya dialokasikan untuk bank sampah tematik, bioplok klele, pekan magot, dan greenhouse di pasir kukun RW14 RT2. Sekdes Padamulia berharap dengan adanya program ini, bisa bermanfaat dan dapat menjadikan desa Padamulia lebih subur, makmur, dan indah. Sedang proses yaitu program sampah tematik, yang mana lokasi pengelolaan sampah di sebelah atas. Di sini ada program untuk program bioplok lelek, dan ini kandang magot, yang mana ini budidaya magot, dan Alhamdulillah di sana pun telah berjalan, yaitu greenhouse. Yang mana tanaman-tanaman ini, yang nantinya ke depan mudah-mudahan program ini menjadi salah satunya program di Padamulia, ataupun menghidupkan lingkungan desa Padamulia yang dikepalai oleh Bapak Ades ya, Bapak Iwan Kartiwa. Kepala Desa Padamulia Iwan Kartiwa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, dan berharap pemerintahan dapat menanggulangi wabah penyakit COVID-19, dan dapat menambah anggaran yang mana di tahun ini banyak ajuan dari masyarakat yang belum dapat direalisasikan. Banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu membangun sarana dan prasarana juga bantuan tunai dan non-tunai di masa pandemik virus COVID-19. Dari semua anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik bantuan dari ADD, ADPD, Bangu, Raksadesa, Pisau, Disperkintan, dan bantuan dari pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Harapan kami semoga wabah penyakit virus COVID-19 dapat ditanggulangi, dan semoga pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten bisa menambah semua anggaran di tahun berikutnya, agar banyak lagi ajuan masyarakat yang tereaksesikan. Dari Majalaya, Irwan Firman Syah mengabarkan. Padahal berikutnya, berikutnya adik-adik, bangu, dan jangka, ye, ye, ye!